Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara kapal feri penyeberangan dari Tebas Kuala menuju Parigi atau Tebas Seberang merupakan urat nadi ekonomi warga sekitar. Animo warga menggunakan moda transportasi alternatif tersebut masih sangat tinggi hingga saat ini. Beroperasi setiap hari mulai pukul 05.30 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Beginilah suasana masyarakat Kecamatan Jawai memanfaatkan moda transportasi air dengan jalur kapal feri penyeberangan dari Tebas Kuala menuju Parigi atau Tebas Seberang. Setiap hari kapal ini beroperasi dari pukul 05.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23.00. Menurut keterangan petugas, kendati jadwal operasional dibatasi hingga pukul 23.00. Namun bila ada emergensi layanan dan mendesak, masyarakat butuhkan seperti membawa pasien yang harus segera ditangani tetap dioperasikan. Waktu tempuh perjalanan sekitar 5 hingga 15 menit dengan jarak 6 km. Untuk harga tiket kapal dari Tebas Kuala ke Parigi, Tebas Seberang dibagi berdasarkan jenis angkutannya. Apakah penumpang saja atau penumpang dengan kendaraan. Sejumlah warga mengaku sangat terbantu dengan adanya kapal feri penyeberangan. Akses untuk menghubungkan antar daerah mudah, terjangkau dan lebih cepat. Karena ini satu-satunya akses untuk bisa bersilaturahmi serta kegiatan ekonomi lainnya menggunakan kendaraan roda empat. Namun untuk tingkat antrian memakan waktu cukup lama, meski sudah ada dua kapal feri standby di penyeberangan Parigi. Kapal motor tradisional juga masih beroperasi setiap hari di dermaga tersebut sebagai jalur alternatif karena mempercepat akses.